Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata berpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita bina Bagi saya Sampai kapanpun Nilai-nilai dan moral itu sangat penting bagi pegangan seseorang Ya kamu memang beda Itulah sebabnya Saya memperkerjakan kamu Tapi Apa kamu senang Karena Ratu menang lagi Sepertinya Kamu tidak peduli Kita kalah ya Kaya lah Kenapa Pinsa Gak tahu nih mah Dari kemarin tuh rewel Terus bawahnya tuh nangis terus Udah gitu Keluar kotoran mulu Dari matanya Ya udah Kamu panggil Aldo Suruh diantar ke dokter sana Kalau anda frustasi Kenapa anda melampiaskan kemajalah ini Kalau saya boleh kasih saran Mendingan anda konsentrasi dulu ke pekerjaan anda Siapa tahu anda dapat kontrak baru Dengar Jika kamu sangat ingin Beri konsultasi gratis Kenapa mengajari lektir aja Bahasa Indonesia anda kan masih payah Mendingan anda sekarang beli kamus basa Bahasa Indonesia Dan pelajarin itu Kalau udah lancar Tolong kasih tahu saya Dan saya akan merekomendasikan anda ke klien-klien Siapa tahu anda dapat proyek kecil-kecilan untuk Inferno Dan satu hal lagi Saya kan pernah bilang ke anda Jangan pernah membangunkan singa yang tidur Dan sekarang singa itu udah terlanjur bangun Nikmati aja umannya Begini bule Ada kabar yang Kurang mengebirakan buat kita semua Soal apa? Soal petunungan Farel dan Fitri bule Ada apa lagi pak? Tadi malam kami Meeting dengan klien yang memberikan kita proyek para wisata Indonesia Ya Dan mereka minta supaya kita mengerjakan itu lebih cepat Jadi Otomatis dalam dua hari ini Farel akan sangat disibukan dengan pekerjaan ini Dan bahkan dia juga harus keluar kota ke daerah-daerah wisata untuk bikin iklannya Maksudnya apa pak? Tunangan Farel dan Fitri terpaksa kita undur Tapi saya pikir Nggak akan lama bule Nanti sesudah Farel selesai syuting Kita akan segera langsungkan acara tunangan itu What the hell have you done Fitri? Kamu baru saja menggagalkan proyek miliaran untuk perusahaan ini Kamu lupa status kamu disini Kamu ini cuma karyawan Bukan orang yang punya Sebelumnya saya pernah bilang ke Bu Frieda dan Pak Edo Selama saya bekerja di kantor ini Saya nggak akan pernah membiarkan Ada hal-hal kotor dan menyimpang Terjadi di kantor ini Jadi apa yang bapak mau lakukan ke saya? Memocet saya? Waktu itu ada office boy yang tidak melayani bapak dengan baik Bapak langsung memecatnya Sementara Fitri Fitri udah berkali-kali menghina bapak Mempermalukan bapak di muka umum Tapi kenapa sih bapak masih di maja? Saya akan pecat dia sekarang juga, Pak Tidak, Frida! Tidak! Pak, Pak Edo itu kenapa sih? Semenjak Fitri datang Kayaknya bapak jadi bisa bersikap tenang kayak gini Saya juga nggak tahu, Frida I don't know what's wrong with me Rasanya kemarahan saya Sudah memuncak kalau Fitri mendebat atau membanta saya Tapi... I don't know why I feel like I need this girl Saya juga nggak tahu kenapa Maksud bapak? Apa bapak? Frida! Please, leave me alone Apa ya? Pak Edo bener-bener jatuh cinta sama Fitri? Kok bisa sih? Apa hebatnya dia? Jelas-jelas Pak Edo sering banget di debat sama dia Sementara aku Aku selalu menuruti semua maunya Pak Edo Permisi Pak Maaf kalau saya banyak ngomong Yang jelas selama saya bekerja di kantor ini Saya nggak akan bisa melihat ada hal-hal yang menyimpang di kantor ini Kalau saya udah keluar dari kantor ini Saya nggak akan ikut campur Terserah bapak mau lakukan apa Tapi Pak, sekarang selama saya bekerja di kantor ini Saya nggak akan membiarkan ada hal-hal yang kotor terjadi di kantor ini Apalagi di bulan puasa seperti ini Maaf Pak kalau saya mengganggu Permisi Ma, gimana? Keren nggak? Wah, ganteng banget Mas Norman Yang bener bule Bisa aja Nggak ada gocengan nih Aduh Tapi kenapa ya Kok saya jadi deg-degan gini nih Padahal ini untuk kena yang kedua kali loh Waktu sama mamanya juga Nggak kenapa-napa Norman Mulai sekarang Kamu tuh jangan bandel lagi ya Kerja yang bener Dan mulai nabung Dan yang lebih penting lagi Kamu tuh Jangan ketemu sama siapa tuh Jangan ketemu lagi sama si Vela Kamu harus bisa jaga perasaan Nabila Ah, tapi kalau ketemuan buat iseng-iseng alias selingan boleh dong Norman Kamu harus bisa menghargai perasaan perempuan dong Iya, iya, bercanda mah Pa, ayo Pa Tanda Nabila udah tunggu tuh Iya Ini tuyul-tuyul Gua yang ditunangin Kenapa dia napsu sih? Ntarah Ayo, Pa Cepetan Ayo, ayo Iya, Fit Kamu sirat dulu ya syutingnya Buka puasa dulu Makasih ya, udah diingetin Fit Kok rame banget disitu? Emangnya kamu lupa ya? Hari ini kan hari pertunangannya Nabila sama Snorman Ehm... Niti ucapan selamat ya buat mereka berdua Fit Harusnya malam ini malam pertunangan kita juga ya Ya, Papa Rel Tertunda sebentar Yang penting sekarang kerjaan kamu lancar kan? Lancar Mudah-mudahan aku pulang cepat ya Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke teman-teman Kita break dulu Buka puasa yuk Terima kasih Bapak dan Ibu Yang telah hadir dalam acara tunangan yang sederhana ini Semoga Allah Memberkahi hubungan anak-anak kami Amin Ah, kelamaan Pak Udah gak tahan nih Langsung aja Mas, kamu tuh Gak kerja, gak tunangan Sebrono kamu Ah, diomelinmu Lo kenapa sih? Mas Mending gak mau tunangan Hmm Pak Masih, Pak Masih, Pak Kenapa? Kan udah tunangan Masih gak boleh dicipuk Nih, udah perskot Shhh Shhh, Norman Keningnya aja Jum kening Jum kening Oh gak Kening tangan Lumayan Kenapa kita, Pak? Pingin deh Enak aja Ntar masih lama Fit Fit Boleh jadi gak sabar nih Pengen cepet-cepet kamu sama Farel bisa tunangan seperti mereka Sabar aja ya, boleh? Bapak dan Ibu Mari Silahkan kita nikmati dengan yang sudah disiapkan Mari Mari Ayo Fitri sudah menggagalkan proyek besar Tapi Kenapa saya gak bisa marah sama dia ya? Pak Edo Sendirian? Iya Kamu? Sendirian juga? Saya boleh gabung disini gak, Pak? Boleh Kebutuhan saya mau bicara sama kamu Soal kerjaan? Aduh, Pak Ini kan di luar jam kantor Sesekali gak apa-apa dong Ngomongin hal lain di luar bisnis Justru itu Saya mau bicara soal Fitri Sekalinya ngomongin masalah pribadi Kenapa sih harus soal Fitri? Menurut kamu Apa saya terlalu lunak sama dia? Sangat, Pak Bapak terlalu toleran sama dia Padahal menurut feeling saya Dia itu orangnya berbahaya loh, Pak Maksud kamu? Iya Bisa aja kan Tampilan di luarnya aja lugu Tapi ternyata itu semua cuma kamuflase doang Bisa aja ternyata dia itu orang yang sangat potensial Untuk merusak perusahaan Bapak Kamu berlebihan Saya gak yakin itu Mana mungkin perempuan seperti itu menghancurkan perusahaan Dia punya moral kan? Jadi menurut Bapak dia punya moral? Menurut kamu? Ya bisa juga kan Itu bagian dari kamuflase dia Gak apa-apa kan, Pak Saya ikutan waspada terhadap perusahaan Mas Mas mau kemana sih? Ya ke kamar Masa ke dapur Biarnya kita ngobrol disana aja Mereka disini yuk Man Kamu mau ngapain sih? Wuh Yalah Papa kayak gak pernah muda aja Biasa, Pak Malam pertama First night First night Astaghfirullah, Man Tadi itu kan baru tunangan Belum nikah Udah mau malam pertama aja kamu Mas 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 ini gimana sih? Mas udah lupa Aku kira Kamu mau hilang, Bill Maaf, Pak Canda Ah, Mas Norman Pikirannya kesitu mulu, Mas Tau nih Kenapa sih abis tunangan gak ada malam pertama? Padahal kan gue udah DP Norman Duduk deh Daripada pikirannya kemana-mana Ayo Duduk Gak nyangka ya Jodoh tuh memang sulit ditebak Akhirnya Nak Norman berjodoh dengan Nabila Ya, Bah? Iya Iya, Bu Saya juga gak sengaja ketemu papanya Norman Yah, malam pertama Kayak gitu dah Masa mamanya Norman itu Tidur pulas, Bu Apes kan sayang Papa Apa-apaan sih? Kok diungkit-ungkit? Wah Kok Bisa sama gitu ya? Maksudnya 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 apa sih? Iya Sama kayak waktu aku sama Aldo malam pertama Waktu itu kita ketiduran ya, Al Habisnya kecapean Habisnya kecapean Biasanya memang ada hal yang Yang unik Kalau kita coba flashback ke Saat pertama kita ketemuan sama pasangan kita Atau Saat kita Melamar Ya Bener juga sih Soalnya Waktu saya dilamar sama papinya Farel Romantis banget Waktu itu Dia ngelamarnya Dibawa Sinar bulan yang terang gitu Padahal Sebelumnya orang tua saya tuh Tidak pernah menyetujuin hubungan kita Dan Karena kegigihan Serta kebaikannya papinya Farel Akhirnya Orang tua saya lulu juga Kok kayak ceritanya Farel sama Fitri? Kalau kamu Fit Waktu ketemu pertama kali sama Kak Farel gimana? Ehm Farelnya lagi gak ada Jadi malu ceritanya Yaudah cerita aja gak apa-apa kok Ehm Aku Pertama kali ketemu sama Farel Di rumah ini Waktu acara tahlilannya Almarhum Mas Firman Terima kasih Terima kasih Aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ehm Gitu ceritanya Fit Budak jadi makin Punya rasa salah sama kamu Boleh gak usah merasa bersalah Kan Alhamdulillah Sekarang semuanya udah depan mata Kamu memang keponakan bule yang tabah Anak yang tabah itu Pasti dididik sama orang tuanya yang tabah juga kan Mas Mas Masa Aku tahu kamu masih marah sama aku Mas Tapi tolong kasih aku kesempatan buat ngomong sebentar ya sama kamu Mas Masa Kamu pikir aku masih bisa ngasih kamu kesempatan Sikurlah Mas kamu udah mau ngomong sama aku Jawab aja Apa kamu pikir kesalahan kamu itu bisa di maafin Aku tahu Aku tahu kamu Ya Aku juga tahu kalo mungkin kamu Masih sulit buat maafin aku Mas Tapi seandainya kalo kamu mau ngasih aku kesempatan satu kali aja Mas Aku cuma pengen Kamu gak pantas dapet satu kesempatan pun dari aku tadi Karena kamu udah ngerusak semua kepercayaan dari aku Maafin aku Mus Tristan Sebenernya aku juga sakit buat ngomong kayak gini Tapi sikap kamu ke aku Sikap kamu ke aku bikin aku susah buat maafin kamu Walaupun udah aku coba buat maafin kamu Tapi gak bisa Tan Kenapa sih susah banget buat maafin kamu Tristan Tristan Tidak 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 Terima kasih. Ayo sahur keborem, Sam. Iya boleh. Duluan aja deh semuanya. Ada yang penting nih, nanggung. Tungguin Mas Norman sempet-sempetnya mandi. Biasanya bangun tidur, langsung makan aja nggak cuci muka dulu. Om, adat ini mimpi bahasa itu apaan, Sam? Kok kamu nanya kayak gitu, Yuga? Abisnya tadi Bapak bilang, Bapak mau mandi dulu. Terus, Bapak kerennya habis mimpi bahasa. Hah? Ya maksudnya itu, Om Norman itu ya mimpi ngompol. Ya, jadi makanya Om Norman itu bahasa. Hah? Bina Tanang? Kok mimpi doang? Bisa mandi, Sam? Gini ya Yuga, kalau kamu udah besar, kamu pasti tau jawabannya. Bukan. Setiap anak kecil nanya, bilang gini. Tadak, kalau kamu udah gede, paling juga tau. Iya. Kalau kan juga kepengen tau sekarang. Iya, kenapa sih Om dijawab aja? Baru tadi sore tunangan. Hehehe, malamnya kebelet mau nikah. Apa-apa-apaan sih? Iya, Mat. Ngaku aja. Kau memang udah kebelet ya? Mau nikah sama Nabila? Hehehe, kok bisa ngomong gitu sih? Barusan. Yuga cerita alasan kamu mandi, Cangnob. Eh, Pak Ul. Ngapain sih yang kayak gini ini ceritanya ke orang-orang? Jadi bener, Man. Kamu sudah gak sabar mau nikah sama Nabila? Iya. Tapi aku pengen minta maaf. Kenapa? Mimpi pasalnya sama Vela. Astagfirullah. Mas, tolong mas, bawain mas. Ini nih poninya, tolong. Mbak, udah selesai mbak. Bentar-bentar ya. Mas, tolong mas, anipun saya bunyi ya. Tolong, agak cepet mas. Bentar-bentar. Teritor mana sih? Halo? Oh iya mbak, kenapa? Oh kalau jam 10 kayaknya saya gak bisa deh mbak. Soalnya saya masih ada pemototan di tempat lain. Iya. Oke. Iya. Makasih. Udah. Udah, cukup. Cukup. Ya, Fit. Hayo, kamu masih tidur? Ya, ini jam rambut. Sekarang jam 8. Kamu tidurnya habis sahur. Aku malah gak sahur sama sekali, Fit. Hah? Ya ampun. Maaf, Heran. Aku lupa bangunin kamu sahur. Maaf ya. Aku janji deh. Mulai besok. Aku bakalan bangunin kamu sahur. Soalnya mulai hari ini, aku diikut puasa kok. Enggak, gapapa. Bukan salah kamu kok. Aku aja lupa pasang alarm buat sahur. Ya ampun, Real. Kamu kuat gak puasa tanpa sahur? Aku kuat-kuatinnya. Ya, kalau ngancemnya gak married. Ya, aku kuat-kuatin. Aku janji, Real. Mulai besok, aku akan bangunin kamu sahur. Coba kita udah nikah, Fit. Aku gak bakalan telat sahur kayak gini ya. Kok jadi ngomongin nikah sih? Ya udah, aku mandi. Emangnya gak ada shooting. Ya ampun. Aduh, aku janji di lokasi jam delapan lagi. Udah dulu ya, Fit. Al, gimana acara tunangannya Mas Norman? Sukses? Alhamdulillah, sukses, Mos. Maaf ya, aku gak bisa dateng. Soalnya aku gak enak badan banget. Gak apa-apa. Yang penting doain aja ya. Al, Al. Hah? Eh, mau kemana lo? Mau fotokopi bentar? Mau nitip sekalian? Eh, gak deh. Wah, mana tahan nih. Didiemin kayak gini terus-terusan. Seruangan, tapi gak tegur. Kayak enak banget. Mendingan gue keluar bentar ya. Eh, menungguin sampai hal lu masuk lagi. Makasih ya, kemang apinya. Sama-sama. Kamu suka? Lumayan. Boleh, ntar malam aku bikin pesta kemang api lagi di rumah kamu. Enggak, makasih. Kirain, udah ngajak baik kan. Gak tahunya masih ngambak. Jodokopi. 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 Bentar ya. Sama Allah. Iya, ya, Fit. Kadang-kadang kita lupa bersyukur ya. Coba pas syuting ini, cuacanya hujan. Aku bisa ngomel-ngomel, Fit. Tapi pas giliran cuacanya cerah kayak gini, aku lupa bersyukur. Yaudah, makanya kamu sholat asar, Gi. Aku juga mau sholat dulu ya. Iya, sayang. Aduh. Lupa ngasih tau, Fitri, lagi kalau besok gue pulang. Mana Fitri? Fit! Fitri! Fit, handphone kamu bunyi ini. Dari Rel. Halo? Halo, Fit. Halo, Fitri? Fit, Fit. Besok aku udah bisa pulang lho. Kamu? Kamu udah boleh pulang. Kamu kenapa sih suaranya aneh gitu? Gak apa-apa kok. Yaudah ya. Aku gak bisa ngobrol lama. Aku mau sholat dulu. Oh, yaudah. Assalamualaikum. Fit. Besok pagi, saya mau ajak kamu ke lokasi syuting untuk iklan kita. Bisa kan? Kenapa saya, Pak? Sudahlah. Kapan kamu tidak membantah saya lagi? Baik, Pak. Maaf, saya mau sholat dulu. Mos. Puasa. Kita buka puasa bareng yuk. Mos. Aku tahu kamu masih belum bisa maafin aku. Tapi masa iya ajakan orang buat buka puasa bareng juga kamu tolak sih? Aku ada janji sama orang lain. Siapa, Mos? Bukan urusan kamu, kan? Oke. Halo. Jadi, besok pagi kamu pulang sama suami kamu ke Singapura? Iya. Kamu ngerti kok. Bang, tujuan lho. Aduh, masih lama lagi buka puasanya. Mas Tarman? Vela? Mau ke mana, Mas? Mau pulang. Ayo, Mas. Naik. Naik ke mana? Ya, naik ke mobil lah. Masa sih kegenteng? Aduh, antara iman dan godaan, ya? Udah deh, Mas. Yuk, kita buka puasa bareng di cafe yang biasa. Ya? Aduh, belom puasa. Banyak banget sih godaannya. Mas Norman, ayo dong. Ntar, kalau udah habis makan kan kenyang tuh. Ntar masa aku lanterin pulang, ya? Hah? Udah diteraktir? Dianterin pulang? Aduh, iya deh, kalau dipaksa kayak gini. Asik. Val, enggak jadi deh. Makasih. Aku turun duluan. Mau pulang aja. Emangnya ada yang ketinggalan ya, Mas? Enggak. Cuman ada yang nungguin di rumah. Ada yang nungguin? Keluar gak kamu? Keluar! Eh. Sar. Kok jadi galak gitu dia? Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memperkuat imanku menghadapi godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Katanya bulan puasa syaitan diiket. Kok hatu dilepas? Ya, Fit. Ren, ya udah buka puasa? Aku cuma mau kasih tau ke kamu, kalau besok pagi, aku diajak ke lokasi syuting iklan sampai hidup. Berduaan doang? Iya. Emangnya kenapa? Eh, enggak. Awas ya, aja macem-macem. Puan sih? Kok kamu nuduh aku mau macem-macem? Ya, gimana pun kan dia ganteng, Fit. Kamu cemburu ya? Siapa yang cemburu? Suara kamu aja sama kayak gitu. El, tenang aja. Aku mana mungkin suka sama orang kayak gitu. Dia tuh kayak gak punya perasaan. Oh, jadi kalau dia baik, kamu bisa suka sama dia? El, udah, kok kamu jadi cemburu-cemburu gak jelas gini? Iya, iya, aku macem-buru. Tapi awas ya, macam-macam-macam. Udah, hati-hati kamu ntar ya. Iya, yaudah, aku siap-siap motor away dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian si Hedo ngapain sih ngajak-ngajak Fitri? Persentasi ngajak Fitri. Shooting juga ngajak Fitri. Ngapain sih itu orang? Fit, udah siap? Perangkai you? Saya perlu ikut atau tidak, Pak? Frida, kamu urus kantor aja ya. Maaf, Bu. Saya pergi dulu ya. Lama-lama Tuan-anak bisa nggantiin posisi gue. Kenapa sih Pak Edo sekarang lebih percaya sama dia dibanding sama gue? Pak. Pak, bagaimana? Semua lancar? Semuanya lancar. Tidak ada masalah, Pak. Kawan! Fitri! Dok, Dok, please, tolong saya. Berapapun biayanya, tak jadi masalah. Yang penting dia selamat. Baik, Pak. Kita akan melakukan hal yang terbaik. Sabar ya. Halo? Iya? Fitri kecelakaan. Terus sekarang di rumah sakit, Bu. Bulainya udah dikasih tau? Bener juga ya. Takut bulenya syok. Yaudah, kalau gitu saya segera kesana. Biar saya yang urus sendiri ya. Makasih ya, Bu. Kok perasaan gue gak enak ya? Jangan-jangan ada apa-apa sama Fitri lagi. Kok melbox ya? Oh, mungkin lagi ada Edo kali ya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang gue pulang. Kangen banget gue sama Fitri. Kamu gak apa-apa, Fit. Ini kan, Edo Tanaya. Yang pernah menjelek-jelekan retro itu. Aduh, Aduh, mudah-mudahan buli yang kekelepasan soal Farah. Saudari ini gak apa-apa kok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tadi dia cuma sok aja. Sekarang udah saya beri obat. Terima kasih ya, Dok. Sampai-sampai. Mari. Sorry. Ibu siapa? Saya keluarganya. Oh. Maafkan saya, Ibu. Mudah-mudahan Fitri leka sembuh. Fit. Kamu benar sudah gak apa-apa, kan? Aku udah gak apa-apa kok, Pak. Kalau Bapak mau kembali ke kantor, silakan aja. Oke. Saya ke kantor dulu. Kalau ada apa-apa, telpon saya ya. Sayang, kamu tuh kenapa sih bisa begini? Ibu tuh tahu dari Ibu Siti. Katanya dia lihat kamu dibawa sama berhankar ke sini. Saya kecelakaan yang kerja, Bu. Tadi di lokasi syuting, Pak Edo mau kejatuhan pilar buatan. Ya, saya nolong dia. Malah saya yang kena. Ya, terus kenapa kamu bantu dia? Harusnya biarin aja dia ketimpa. Bu, masa orang mau celaka di Demit? Iya, Rel. Iya, Mi. Rel, Fitri kecelakaan. Dia itu pingsan. Dan sekarang ada di rumah sakit. Ampun. Sekarang kondisinya gimana, Mi? Mi, tolong lakuin apapun. Asal diselamat ya, Mi. Tolong ya, Mi. Sekarang dia gak apa-apa kok, Rel. Tapi tolong ya, kalau kamu sampai Jakarta, kamu langsung ke rumah sakit ya, Rel, ya? Iya, Mini. Aku sekarang mau ke bandara. Yaudah ya, sampai ketemu ya. Bu, mestinya ibu gak usah laporan ke Varel. Asal udah gak apa-apa kok. Fit, kamu tuh selalu kayak gitu. Udah lah, gak apa-apa kok. Nanti juga Varel kesini. Yaudah sekarang, saya pergi dulu ya. Nanti juga Varel yang nungguin kamu dan bawa kamu pulang, ya? Makasih banyak ya, Bu. Kasian, Fitri. Dia pasti kesakitan sekali. Gimana Pak tadi di lokasi syuting? Pak? Pak Edo mikirin apa sih? Saya harus keluar sebentar. Loh, tapi ini proporsal ya, Pak? Taruh disini aja. Tapi sore ini kan, Bapak ada meeting dengan Payuan. Cancel. Besok saya hubungi. Fitri. Pak Edo. Gue balik lagi. Fitri, terima kasih ya. Untuk? Kamu selamakan nyawa saya. Kamu tahu tidak? Ini pertama kali dalam hidup saya. Saya mengucap terima kasih sama seseorang. Kamu tuh aneh ya. Biasanya, kamu menghina saya. hampir tiap hari, kamu mendebat saya. Tapi hari ini, kamu selamatkan nyawa saya. Pak, tadi saya menyelamatkan nyawa Bapak. Semata-mata, kan hanya merasa kemanusiaan aja kok. Masa iya sih, saya diem aja, kalau saya melihat di depan saya, ada orang yang mau celaka. Tapi saya bersyukur sama Allah, karena Allah ngasih saya kesempatan untuk berbuat amal kebaikan di bulan puasa ini. Oke. Get well ya, Fitri. Saya pulang dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Farel. Kamu kenal apa, sayang? Ceritanya panjang. Nanti aja di jalan aku ceritain. Yang jelas, sekarang aku udah boleh pulang kok. Ya, Bi. Ya, Bi ini udah baikan kok dia. Dan sekarang udah mau pulang. Nah, Bi. Makan malam di rumah. Ya. Aku langsung nyebut bule, langsung ke rumah ya. Ya, Assalamualaikum. Fit, kamu yakin udah mau pulang? Iya. Aku mau pulang kok. Sabar dong, sayang. Tadi Papi ngundang kamu sama bule untuk buka bersama. Jadi, kita langsung pulang untuk jemput bule, terus langsung ke rumahku ya. Itu bunga dari siapa, Fit? Baik, dong. Jangan dibawa, ya. Pak, kalau udah meninggal, apa sih yang Bapak mau bawa? Ketenaran. Nama. Harta yang banyak, mobil yang mewah atau rumah yang mewah? Apa sih sebenarnya yang Bapak mau bawa ke liang kubur? Kenapa? Kenapa aku bisa menemukan perempuan ini dari kepala saya? Saya udah coba melupakan dia dari pikiran saya. Tapi gak bisa. Yang Bapak bawa, cuma mayat yang udah dibungkus kain kafan. Ya udah gak bisa berkutik. Yang dikubur, cuma dalam sepetak tanah. yang bisa kita bawa kalau kita sudah meninggal, adalah amal kebaikan sewaktu Bapak masih hidup di dunia. Dan yang saya yakin, Bapak gak pernah melakukannya. Apa yang terjadi dengan saya? Apa yang terjadi dengan saya? Sampai jumpa di dunia? Sampai jumpa di dunia. Sampai jumpa di dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di dunia.